Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From being sat for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle. Bersama aku, Natasha Liatania. Dan aku, Filipo Sademan. Senang sekali, tentunya kita bisa kembali menyiapkan viewers dan memberikan informasi menarik dan diolahkan juga fashion. Nah, kali ini kita akan melihat kegiatan ibu dan anak dari salah satu selebriti tanah air. Melly Manuhutu dan Keisha Asambuahati yang akan me-time dengan melakukan perawatan bersama di salah satu klinik kecantikan. Wah, ini sih pasti seru ya. Apalagi Kak Melly ini meski usianya sudah tidak muda lagi, masih begitu terlihat awet muda banget ya. Kelihatan banget tuh, kulitnya masih kenceng. Sama kayak kamu lah ya, awet muda lah ya. Bener banget. Apalagi nih Kak Melly katanya akhir-akhir tahun ini sudah mengkonsumsi makanan organik. Bahkan mempunyai bisnis organik sendiri. Tentunya bisa menginspirasi kita ya, Natasha ya. Untuk bisa mempunyai bisnis mungkin makanan organik tertentu gitu kita ke depannya. Ya, kadang aku tuh suka iri ya. Sama selebritis yang masih terlihat cantik dan awet muda. Mungkin cara alami Kak Melly ini bisa menjadi inspirasi aku nih dan viewers di rumah. Setuju banget. Nah, selain perawatan dari dalam, Kak Melly dan Putri juga melakukan perawatan dari luar nih. Kira-kira perawatan apa yang akan dilakukan Kak Melly dan Putri ya? Yuk langsung aja kita simak. Viewers, me time memang menjadi hal yang wajib dilakukan. Ya, hal inilah yang juga dilakukan Melly Manuhutu bersama sang buah hati Kasia. Ya, di tengah waktu kesibukannya, penyanyi yang dikenal dengan rambut keritingnya ini menyempatkan diri untuk melakukan perawatan bersama di salah satu klinik kecantikan. Nah, kira-kira perawatan apa yang dilakukan pasangan ibu dan anak ini ya? Hai viewers, saya Melly Manuhutu dan ini anak saya. Kasia Melly Prakasia. Nah, ini si perempuan-perempuan ini sekarang ya, ibu dan anak ceritanya. Kita mau meet time-nya gak sih ya? Kita mau healing-healing manja. Jadi ikutin saya karena kita mau konsultasi sama dokter yang udah ekspertnya. Oke, langsung cus. Aku hari ini kebetulan kita ada waktu untuk bisa dibilang meet time ya bersama anak saya. Jadi kita mau perawatan karena ya umur juga sudah menuju 50 tahun ya, Shay. Jadi aku juga kebetulan orangnya sebenarnya agak suka takut atau ragu gitu untuk perawatan. Tapi ini aku yakin nih kayaknya udah saatnya aku harus merawat diri aku sebagai wanita gitu kan. Sebelum terjadi hal tidak diinginkan gitu ya. Jadi seneng banget bisa perawatan dengan anakku. Nah, viewers cukup berkualitas ya quality time yang dilakukan ibu dan anak ini. Namun sebelum treatment, tentu saja terlebih dahulu mereka harus melakukan konsultasi untuk tindakan dan perawatan apa saja yang akan mereka lakukan. Jok, ini loh ya. Saya sama anak saya nih, saya udah nanti, saya buka teman saya loh. Eh, aku kan udah umur, apa namanya, 49 menuju golden age ini, kayaknya aku dong. Kayaknya gimana ya perawatan dengan kondisi saya ini gitu Pak Musa gimana? Bagusnya perawatan yang menunjang untuk elastisitas kulit. Terus yang kedua, untuk meraksan kolagennya lebih naik ya. Jadi kulitnya lebih lembut dan lebih glowy. Nah, biasanya seperti itu kita berkualitasnya dengan kukulis. Viewers telah konsultasi, mereka pun melakukan treatment facial dan pico laser menjadi pilihan. Perawatan yang dilakukan bersama tentu saja menjadi nilai kebersamaan yang tak bisa tergantikan bagi Melly dan Sang Buah Hati. Halo, saya Erka, saya dokter Erka, biasa dipanggil. Nah, di sini kita kedatangan pasien yang bernama Melly. Setelah kita lihat tekstur kulitnya, kita anamnesa dan ternyata kulitnya mengalami kekeringan dan agak kusam. Ya, dan saya lihat juga tampak flek-flek ya di wajahnya. Nah, akhirnya kita tentukan, kita akan melakukan tindakan pico laser. Nah, tujuannya apa ini pico laser? Ini pico laser adalah untuk meningkatkan elastisitas kulit. Selain itu juga untuk mencerahkan kulit wajah, karena saya lihat kulitnya sedikit agak kusam. Ya, mungkin karena terkena paparan matahari, pemakaian sunblock yang tidak cukup. Akhirnya timbul frekles ya kita bilang seperti itu. Berikutnya ada pasien putrinya. Nah, setelah kita lihat, biasa ya masalah remaja, di sini terlihat jerawat-jerawat. Nah, itu khas pada anak-anak remaja. Nah, biasa itu karena masalah hormonal, terus stres, atau mungkin sedang menstruasi. Nah, seperti itu. Tindakan awal yang kita lakukan adalah ekstraksi pada jerawatnya dengan tindakan facial. Nah, seperti ini. Dan hanya jerawat-jerawat tertentu yang hanya boleh di facial. Jerawat yang meradang, bengkak, itu kita tidak lakukan apa-apa. Hanya kita anjurkan untuk suntik. Nah, kebetulan saat ini jerawat-jerawatnya tidak meradang, jadi kita ekstraksi aja. Aku hari ini kebetulan kita ada waktu untuk bisa dibilang mid-time ya bersama anak saya. Jadi, kita mau perawatan. Karena ya, umur juga sudah menuju 50 tahun ya, Shay. Jadi, aku juga kebetulan orangnya sebenarnya agak suka takut atau ragu gitu untuk perawatan. Tapi ini aku yakin nih, kayaknya udah saatnya aku harus merawat diri aku sebagai wanita gitu kan. Sebelum terjadi hal tidak diinginkan gitu ya. Jadi, senang banget bisa perawatan dengan anakku. Setelah, aku setelah perawatan kan 20 tahun yang lalu. Waktu umur 20 berarti 29 tahun yang lalu. Wow, selama sekali. Itu aku pas pertama kali merasakan, Mel kemana aja sih, Shay selama ini gitu kan. Beda banget gitu ya, jadi benar-benar sekarang udah bisa menahan. Kalau misalnya agak, kan tadi kayak komedo kan. Kalau dulu kayaknya, oh, oh ekspresif para orangnya. Jadi, sekarang udah bisa menahan, karena udah pernah melahirkan kaliannya. Bukannya sakit kan enggak, cuman karena suka manja aja gitu kan. Jadi, benar-benar rasanya apa ya menurut aku. Tapi, kayaknya memang dari dalam, dari diri aku udah bilang, Mel. Makanya perawatan, jadi kan enggak sampai si komedonya enggak jadi kayak fosil gini, Mel gitu kan. Jadi, ditegur-tegur gitu dalam tubuh aku. Ya udahlah ya, better late than never ya, Shay daripada telah sama sekali. Tapi, akhirnya sekarang bisa perawatan, luar biasa, enak banget. Jadi, kan aku tuh enggak pernah perawatan sama sekali karena enggak berani awalnya. Terus, apalagi muka aku tuh sensitif banget. Makanya tadi tuh pas pertama kali, tapi kok ketemu dokter, rasanya enak. Ternyata pas dikasih tau, kayak kan aku udah jerawat-jerawat kecil ya namanya juga lagi, apa ya, usia-usia remaja. Pubertas kan, itu kan 19 tahun lagi jerawat-jerawat, terus komedo aku juga banyak. Pas diangkat tadi tuh rasanya kayak karena baru pertama kali pakai suatu alat gitu, karena aku kayak aduh, aduh, kayak gitu-gitu tuh. Terus, ternyata, tapi kayak mukanya jadi mulus, jadi kayak enak banget. Jangan-jangan nanti jadi cantik, jadi glowing gitu muka aku, ya kan. Hai, viewers. Aduh, terima kasih ya udah nemenin kita nih dari tadi ya, kita perawatan ya. Kasya May juga anak aku dan juga saya Meli. Dan, aduh aku seneng banget deh, pokoknya bener-bener luar biasa. Asik, bukan, ya enak. Kelampi gitu gak sih? Kelampi gitu kan, terus udah gitu kayaknya aduh moist banget dan bener-bener bener-bener bener banget ya. Tadi pas dateng kayaknya ee, gitu kayaknya ee, kan mukanya kayaknya gak sedap, sekarang kayaknya ow, ow, pokoknya asik banget. Ini memang pas banget, apalagi kalau aku boleh terserang, aku udah puluhan tahun gak perawatan. Jadi emang saatnya nih dengan umur menuju golden age ya, coba Meli sadar untuk merawat. Jadi paling gak ya kita memang gak usah terlalu berneko-neko, cukup perawatan aja. Karena kan kalau cantik itu dengan perawatan tuh pasti harus dilaksanakan ya, Shay. Kalau aku pertama kali ya, itu rasanya tapi kayak mantap, jujur aku gak nyangka. Tapi emang namanya beauty ya, beauty is paint ya, untuk cantik ya. Tapi bukan apa yang gimana ya, tapi enak gitu. Ada proses untuk cantik, ada proses lah, proses ya Indonesia artinya. Thank you, ya dok. Bye. Bye.